Wow! Sudah gak tahan, ingin segera mengisi perut keroncongan. Hihihi, sabar ya. Menu ikan patin bakar dalam bambunya lagi disiapkan tuh. Sebelum mengolah, langkah pertama untuk membuat ikan patin ini adalah memilih ikan patinnya. Nah, sekarang Kang Asep mau turun mengambil ikan yang paling besar. Cari yang paling besar ya, Kang. Sudah dapat ikan patin jumbonya, sekarang kita bersihkan dan beri perasaan air jeruk nipis. Wah, ini ikan yang tadi kita tangkap, sekarang kita mau langsung aja masuk proses membumbuinya. Step pertama apa nih untuk membuat ini? Bumbunya gunakan cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, lengkuas, serai, dan garam secukupnya. Membuat bumbu bisa sampai 6 jam loh, karena seluruh bumbu yang dihaluskan harus dimasak dulu sampai mengental. Barulah dibalur pada ikan sampai merata dan menyerap. Biar bumbunya terkunci di dalam bambu langsung ditutup oleh daun pisang. Nah, sekarang siap dibakar. Proses membakar ikan membutuhkan waktu hingga 2 jam, agar ikan patin matang merata. Nah, proses pembuatan ikan patin bakar bumbu ini memang spesial. Sehingga setiap hari, menu primadona di resto kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat ini jumlahnya terbatas. Jadi, yang ingin mencicipi kelezatannya, disarankan datang lebih awal sebelum jam makan siang, biar enggak kehabisan. Kuliner asal Kalimantan ini dibanderol 140 ribu rupiah proporsinya. Rasanya enak banget, ada pedesnya, ada asinnya, ada manisnya, dan pokoknya semuanya gurih. Bumbu menyerap ke dalam ikannya. Pokoknya harus coba deh. Dia Ayul Sari, Indra Raharja, Bogor, Jawa Barat.